Menurut saya, bisa saja Presiden Jokowi Dodo langsung pulang ke Solo itu ada misi terselubung ya. Nah, kalau kita melihat pemberitaan pada waktu lalu ya, itu Presiden Jokowi Dodo langsung pulang ke Solo setelah pelantikan Pak Prabowo Gibran pada tanggal 20 Oktober. Nah, itu juga menjadi kejutan karena apa sorenya bahkan juga langsung pulang ke Solo. Nah, kemungkinan rencana selanjutnya Presiden Jokowi Dodo yang tidak terduga adalah ya ini. Nah, bahkan saat ini Presiden Jokowi Dodo itu lagi ke Solo, bernostalgia sebelum tanggal 20 Oktober. Bahkan saat ini pun juga sudah bernostalgia dan apa yang dilakukan, yaitu membagi-bagikan bansos. Wow, pastinya besok setelah purna tugas pada sorenya langsung pulang ke Solo, misi dari Presiden Jokowi Dodo ya, kemungkinan ini ya, ya bisa jadi. Nah, walaupun kalau kita lihat dari rekam jejak pada saat lalu, tertanggal 28 Juni 2017, mudik Presiden bagi-bagi sembako di Solo. Dan bahkan di sini juga ada pemberitaan tanggal 20 April 2023, mudik ke kota Solo Presiden Jokowi Dodo bagi-bagi sembako dan uang di pasar tradisional. Terus ada lagi berita pada 16 Juni 2018, mudik ke Solo Presiden Jokowi Dodo bagi-bagi sembako. Nah, bahkan ini juga ada pemberitaan pada 26 Juni 2017, disambut antusias Presiden Jokowi Dodo bagikan paket sembako dan sapa warga Solo. Nah, jadi setiap Presiden Jokowi Dodo pulang ke Solo selalu membagi-bagikan sembako. Nah, pertanyaannya kali ini sembakonya itu berapa? Menggunakan uang apa? Kalau kita lihat pada saat lalu ya, saat Pilpres yang lalu, bahkan dari kesaksian oleh menteri-menteri dari Presiden Jokowi Dodo, Presiden Jokowi Dodo membagikan sembako itu melalui uang operasionalnya. Itu juga sangat keren sekali dan diluar dugaan oleh warganet-warganet, khususnya di Twitter. Jadi, membagikan sembako ketika pulang ke Solo itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo itu di satu periode pertama menjabat sebagai Presiden. Nah, tetapi saat ini kita tidak tahu ya berapa sembako yang dibagikan ke warga. Itu juga tidak diketahui. Tetapi yang jelas dari rekam Jokowi Dodo, Presiden Jokowi Dodo setiap pulang ke Solo itu selalu membagikan sembako. Nah, ini dikomentari oleh Ana Ogi. Mulyono bagi-bagi sembako terminal Tirtona di Solo. Kenapa di Solo? Kenapa di tengah kota seperti itu? Kenapa tidak di Papua? Atau di pelosok yang betul-betul membutuhkan? Pasti kalian sudah tahu jawabannya Sapo, kerja keras BDI di Solo dan di Jawa Tengah yang dilawan ABBN Ngeri Bos. Ya, itu memang harus ada tindakan yang berwenang lah. Kira-kira siapa? KPK? Bawaslu? Ya, kita tidak tahu. Karena yang diharap oleh masyarakat itu Presiden Jokowi Dodo, orang nomor satu di Indonesia itu netral. Tidak memihak pada pasangan calon tertentu. Tapi kalau kita lihat Presiden Jokowi Dodo, apalagi pada saat lalu ya, bahkan bertemu dengan Ahmad Lutfi. Itu juga bentuk ketidaknetralan. Dan bahkan pada saat lalu juga diantar oleh Gibran, yaitu Cawapres terpilih anak dari Presiden Jokowi Dodo. Itu juga menunjukkan ketidakkenetralan. Apalagi, menurut saya juga sangat wajar sekali ketika masyarakat mempertanyakan pembagian bansos ini dari uang ABBN atau uang pribadi dari Presiden Jokowi Dodo. Karena Presiden Jokowi Dodo juga sudah tidak netral ya. Jadi menurut saya pertanyaan dari warganet di Twitter disini menurut saya sangat masuk akal sekali. Nah, kita lihat videonya seperti ini. Dari video disini bernarasikan bagi-bagi sembako. Nah, dari sini saya juga penasaran. Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Dari Lutfi ngeri rakyat versus ABBN. Bade Elbansos mulai mempandah hati-hati. Lengah dikit, pembayaran berhasil. Terus kenapa kalian nggak buka basis di Papua ya? Seperti itulah. Nah, kalau kita lihat pada waktu lalu, Presiden Jokowi Dodo itu langsung pulang ke Solo. Usai Prabowo dilantik Presiden. Tidur. Ya, kemungkinan Presiden Jokowi Dodo apakah tertidur pulas? Atau akan bergerilya setidaknya untuk memenangkan salah satu pasangan calon di Jawa Tengah? Kita tidak tahu. Yang jelas, Presiden Jokowi Dodo langsung pulang ke Solo. Nah, Presiden Jokowi Dodo mengungkap kegiatannya. Usai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengaku langsung pulang ke Solo. Sore hari usai pelantikan Presiden. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Kata Jokowi setelah menghadiri BNI Investor Daily di CCC Senayan pada 8 Oktober. Jokowi tidak menyebut rinci kegiatan yang akan dilakukan. Seusai pelantikan Presiden ia berkelakar akan tidur terlebih dahulu. Pulang ke Solo, dulu tidur ujarnya. Saat ditanya apakah akan menghadiri pelantikan Prabowo di DPR, Jokowi menjawab, Tidak menjawab lugas. Ya, mungkin enggak ucapnya. Prabowo Subianto dan Gibran Raga Omiraka menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pelantikan keduanya akan digelar di gedung DPR pada 20 Oktober mendatang. Ya, seperti itulah. Jadi, menurut saya bisa saja. Presiden Jokowi Dodo langsung pulang ke Solo itu ada misi terselubung ya. Tidaknya membagikan Bansos atau seperti apa. Ya, walaupun dari rekam jejak Presiden Jokowi Dodo selalu membagikan Bansos ketika pulang ke Solo di kota kelahirannya. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan pada saat lalu, terekam jelas ya pada tanggal 26 Juni 2017, disambut antusias Presiden Jokowi Dodo bagikan paket sembako dan sapa masyarakat Solo. Presiden Jokowi pada Senin 26 Juni menyaksikan pembagian paket sembako di pelataran parkir Geraha, Sabah, Buana. Sebanyak 4.000 paket sembako dibagikan dan pembagian ini dimulai pada pukul 13. Sekitar pukul 13.40, Presiden berjalan kaki dari kediaman pribadinya menuju lokasi pembagian paket sembako yang hanya berjarak 250 meter. Tegas sekitar menyambut antusias kehadiran Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih lengan panjang. Tidak warga sebagaimana siaran pers, kepala biro pers, media, dan informasi sekretaris Presiden B. Mahmuddin yang berusaha bersalaman atau sekedar menyapa sang kepala negara. Ya, seperti itulah. Jadi, memang Presiden Jokowi Dodo ketika pulang kampung, pulang ke Solo, itu selalu menyiapkan sembako dan juga langsung menyapa masyarakat. Menurut saya itu sangat keren sekali ya. Presiden Jokowi Dodo mulai saat menjabat sebagai wali kota, gubernur DKI Jakarta, dan bahkan menjadi presiden juga tetap langsung terjun ke lapangan, menyapa masyarakat, membagikan sembako, dan langsung turun ke jalan. Itu modal yang sangat keren sekali. Sebagai seorang pemimpin daerah, pemimpin negara, terlepas dari kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial ya beberapa tahun terakhir ini. Itu juga tidak mengurangi, yaitu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja dari Presiden Jokowi Dodo. Terbukti pada saat lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi Dodo itu di angka yang cukup tinggi, yaitu di angka 80% lebih. Bayangkan, itu karena komitmennya Presiden Jokowi Dodo selalu menyapa masyarakat dan juga konsisten membagikan sembako kemungkinan ya. Tetapi saya berharap pada pilkada serta besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.